Oke, disclaimer on. Kembali lagi teman-teman, jadi di video ini saya mau mereview lagi sebuah tokennya. Dan ini tokennya gambar anjing juga ya, seangkatan mungkin sama Shiba Inu. Namanya adalah Pisu Inu. Nah, Pisu Inu ini adalah peringkatnya sekarang di 2442, harganya di bawah 1 rupiah ya, ada di belakang 4 digit nolnya. Kemudian berjalan di atas jaringan Ethereum ya, teman-teman. Nah, kita lihat dulu marketnya ada di mana. Nah, mungkin saat ini bisa dibeli di One In sama Uniswap ya, teman-teman. Nah, oke langsung aja kita ke websitenya. Dan kita coba buka etherscan ya, etherscan. Kita coba cek adresnya, adresnya ya dari etherscan. Oke, sesudah berapa orang sih yang nah hold? Nah, jadi yang nah hold sebanyak 8.000 orang ya, sudah 8.000 adres. Supply-nya 1, 2, 3, 4, 5, ada 100, 100 kuadralion ya, teman-teman. 100 kuadralion. Dan oke, mantap. 100 kuadralion. Nah, kita coba lihat, bisa kah nggak ya dilihat etherscan ini di graphingnya. Nah, mungkin hanya bisa dilihat di sini aja ya, teman-teman. Di overview ini. Ya, di overview ini. Oke, kita ke websitenya dulu ya. Ini websitenya ya. Ini seperti anjing yang warna putih, tapi bukan. Apakah seperti anjing Siba Inu itu ya? Kita Inu, apa ya namanya? Pokoknya, yesi jenis itulah. Oke, kita. Jadi, kisu Inu ini adalah membentuk komunitas ya yang fokus kepada desentralisasi transaksi network ya, jaringan transaksi network ya. Jadi, kisu Inu ini full desentralisasi dan decision made of community ya. Nah, tetap buka matamu ya ke roadmap coming soon. Jadi, roadmapnya masih coming soon ya. Jadi, ini masih tergolong baru ya, teman-teman. Nah, jadi, dari ekosistemnya itu 50% liquidity pool token born ya. Kemudian, ini kontrak. Kemudian, 50% liquidity pool to VB ya. Dextool. Ini dextool-nya apa ya? Mungkin grafik ya. Kita coba cek dulu. Oh, iya. Apa ini bisa? Apa ini grafiknya ya? Oke, kita tunggu. Nah, jadi, maksimal supply itu 100 quadrillion ya, seperti yang tercatat di etherscan ya. Jadi, ini etherscan. Oke, nah, ini grafiknya ya. Jadi, kalau kita lihat grafiknya, jadi, ini kabarnya lagi trend ya sekarang, lagi uptrend ya. Jadi, harganya sampai saat ini, dalam time frame 15 menit, itu selalu nanjak ya, teman-teman. Selalu nanjak ini harganya. Nah, kalau kita lihat dari kenaikan harga, dari harga dasar ke time high-nya, itu sudah naik 1.893 ya. Dan, itu dia tentang Kisu Inu. Nah, howboy Kisu Inu. Jadi, teman-teman bisa beli di Trust Wallet juga bisa, tapi yang dibuka bukan pancake swap ya, tapi yang dibuka itu Uniswap. Nah, kemudian, menggunakan Ethereum ya, teman-teman. Belinya menggunakan Ethereum. Kemudian, di dext-nya, koneksikan ke Uniswap. Ya, teman-teman. Nah, itu dia. Jadi, slippack-nya nanti 5-7 persen ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian untuk roadmap, kita coba baca roadmap-nya. Itu 1.000 holder sudah terlaksana ya, target-nya minimal 1.000 holder ya. Kemudian official web, ini sudah semua ya. Kemudian, pasnya kedua, itu 5.000 holder ya. Kalau kita lihat di sini, holder-nya sudah 15.000, oh, berarti website-nya belum di-update ya, teman-teman. Belum di-update website-nya. Nah, kemudian 10.000 exchange listing. Nah, ini nanti dia akan listing mungkin di-update ya, sama dengan Shiba Inu ya, atau Akita Inu. Nah, kemudian, farming depth, 20.000 holder. Oke, udah tercapai juga. Belum tercapai ya, masih 15.000. Kemudian, ada NFT creation, dan reward, dan roadmap ya. Launching path, dog park. Oke, teman-teman. Nah, itu dia. Oke, komunitas marketing and depth foundation ya. Jadi, telegram-nya juga ada sih. Nah, sudah 4.000 ya. Telegram-nya sudah 4.000. Nah, ini telegram-nya ya. Oh. Oke, itu dia. Ini dia. Udah 4.000 ya. Buat tanya, teman-teman bisa join juga di sini nanti. Oke, itu aja sih tentang Kisu Inu ya. Karena nggak ada lagi informasi yang lebih dari sini, yang saya dapatkan. Jadi, mungkin sampai di sini aja. Kalau kita lihat Twitter-nya. Oke, ini dia. Oke, itu aja. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video.